bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fajri sihat Fajri halo Fajri ah itulah matikan videonya Fajri sihat Fajri gimana ujiannya kemarin agak payah ya paling gampang itu menurut Ana oke bismillah saya kalau heran kepada Antum ya yang sudah berhadir Masya Allah semoga Allah memudahkan cita-cita Antum ya untuk mencapai cita-cita dunia dan juga cita-cita Antum Avertebrata tau gak hewan Avertebrata itu hewan apa Fajri ada hewan vertebrata sama Avertebrata kalian tau gak betul betul sekali nah jadi kita bahas tentang hewan yang tidak bertulang belakang nah kemarin kita ada bahas tentang yang namanya serangga hewan porifera miryapoda udang-udangan dan lain-lain nah sekarang kita masuk ke bagian poronida nah sebelum ini ada mau ditanya Fajri ada yang mau ditanya gak ada lanjut ya nah jadi kita masuk poronida poronida hewan ini dia berbentuk seperti cacing nah ditemukan ini biasanya berada di dalam pasir ataupun dekat bebatuan nah biasanya ini hewan yang kecil ya nah hewan yang kecil ya itu mempunyai ciri khas yaitu cincin berongga yang mengelilingi mulutnya nah contohnya kita coba lihat di internet ini gambarnya kurang bagus ini salah satu jenis cacing-cacingan ya cacing-cacingan sebentar ya nah untuk nama gak Fajri ini gambarnya ini yang paling jelas ini seperti ini ya dia bentuknya seperti cacing ataupun bahkan bentuknya mirip kayak jamur padahal ini tapi ini bukan jamur ya nah dia itu cirinya adalah mempunyai ring atau mempunyai cincin dekat bagian atasnya atau bagian kepalanya ya nah dan juga dia bisa makan melalui tentakel-tentakel yang ada di kepalanya bagian atasnya nah itu tentakel nah ini namanya tentakel-tentakel nih oke nah lalu namanya film Briozoa nah Briozoa ini dikatakan juga sebagai hewan lumut nah karena hewan terang karena morfologinya mirip lumut nah temen-temen tau apakah brio pita nah itu lumutan ya nah ini dia hewannya dia mirip lumut bentuknya seperti ini hmm ya ini jenis-jenisnya ini seperti ini seperti ini dan lain sebagainya lalu ada yang bermirip berfilm brasiopoda nah apa itu brasiopoda brasiopoda berarti itu juga disebut dengan remis bercangkang nah ya remis bercangkang jadi seperti kerang jadi sekarang dan itu dia menempel pada substrat atau menggunakan tangkainya nah dia itu si hewan ini dia sifatnya menempel pada sesuatu sehingga dia bisa hidup disitu nah ini biasanya ini nempel-nempel di karang di batu-batu karang nah di batu-batu karang ataupun di kapal-kapal yang sudah lama tenggelam itu biasanya itu disitu dia lalu ada namanya Echinodermata nah ini dia hewan yang mempunyai ciri yaitu bergerak dengan lambat nah ya bagaimana sih Echinodermata itu nah itu masih bisa lihat disini atau masih bisa lihat gak ini di internet bisa ya halo Amar bisa ya nah ini Fajri sudah hilang lagi nih Soleh juga Amar Sali Rashid nah yang baru datang nih perhatikan hidupkan ya gambarnya nah Cidodermata ini adalah salah satu mirip ciri-cirinya kayak mempunyai ini mempunyai yang namanya suatu bentuk kayak bisa dibilang kayak seperti bintang seperti pipih ataupun bulat tapi kalau ini bulat ada seperti kayak polanya berbentuk kayak bintang laut juga sama contohnya kayak nama Indonesia ini sendolar antum udah pernah jalan-jalan ke laut dia bentuknya bulat seperti ini nah ini kalau misalnya antum jalan-jalan ke lab biologi nah misalnya ada kayak gini kayak gini dia di lab biologi unimate banyak kayak gini dolar kok dolar ini atau bukan kayak gini tulisannya ada seperti inilah kira-kira dia ada polanya kayak bintang laut ada yang pernah jumpa kayak gini di laut waktu jalan-jalan ke laut banyak nih ya biasanya ini kami ambilin ini untuk diawetkan jadi kami di lab itu di lab biologi kami ada banyak segala macam jenis hewan 5 kelas itu ada dari Amalia Pisces Amphibi Reptil Afes nah semuanya dari situ ada kucing kami awetkan itu pekerjaan anak-anak dulu ya kucing lagi biar temen tau anak-anak kucing itu cuma satu sih anak kucingnya mas kasian juga jadi ada jadi ada kami ada awetkan hiu pak ikan pari ular apa lagi ya bintang laut apa ya apa lagi anak-anak tikus anak tikus yang masih dalam rahim Allah alam sih anak biologi itu berdosa semua tapi itu untuk untuk keperluan sains sebenarnya jadi gak tau sih perluan yang pengetahuan banyak bahkan kami pernah disuruh nyari marmut antum tau marmut gak marmut marmut yang lagi hamil coba ini kami cari marmut lagi hamil kasihan sebenarnya biadalah ya gimana lagi mau dibilang en rahmadi halo rahmadi saya rahmadi ini gak ngasih video ini anggap absen ini anak anggap afk Sina Farhan Arik nampak lah mukanya kan ganteng ya kan oke ya kita lanjut nah sejauh ini ada mau ditanya gak 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 nah lalu ada juga yang seperti bulu babi nah bulu babi atau landa laut nah itu mirip-mirip dari dari klasis dari ecinoide nah ya ada bulu babi landa babi eh landa babi ada namanya landa laut ular laut anjing laut singa laut atau bukan ya nah nah begitu banyak ini yang namanya film-film kita film-film dari ecino dermata nah ya film ecino dermata ini macam-macamnya ya ada juga namanya film kordata nah film kordata ini adalah film yang terakhir dari klasifikasi kingdom animalia nah kordata ini dia memiliki saraf di bagian punggungnya atau disebut dengan notochord nah notochord ataupun dengan saraf yang ada jadi kalau misalnya untuk melihat saraf manusia itu ada sentralnya itu ada dua ada di kepala lalu ada di tulang punggungnya dan tulang punggungnya itulah menyebar ke seluruh tubuh ya lalu kita balik lagi ke sini ada namanya hewan sepalokordata nah ini maksudnya sepalokordata ada bagian sepal nah berarti ada bagian kepala-kepalanya nih ya hmm kordata nah itu lalu memiliki jumlah spesies yang sedikit nah bentuk tubuhnya bentuk sepalokordata itu pipih memanjang dan memiliki notochord jadi kordata ini dia memiliki apa namanya eh ini urokordata belum ya memiliki namanya saraf yang ada di bagian kepalanya hanya di bagian kepalanya saja ataupun disebut dengan saraf ya dengan sebagian saraf saraf dorsal ada juga yang namanya urokordata bagian urokordata ini dia memakan secara mikrofag atau memakan yang kecil-kecil nah ini dia saraf sarafnya itu dia di bagian terdiri dari bagian bawah bagian atau bagian badannya saja dan ini bagian kepalanya masih juga belum jelas ya nah itu nampak gak ini warna biru ini nampak gak nampak ya ini dia ini masuk mulutnya mulutnya dari sini masuk makanan makannya nah masuk dari makanan disini lalu dia disini tempat memproses tempat makan tersebut ada faringnya lalu bagian keluar disini anusnya jadi disini ada dua ada dua apalah misalnya ada dua lubang kan nah bisa jadi ini namanya mulutnya disini anusnya lalu ini bagian bagian uro apa sepal kordata tadi seperti ini tapi ini bagian larvanya ini apaan ini larva dari uro kordata jadi dia ini sebelum dewasa nah ini dewasa jadi ini pertama bentuknya larva dulu nah ini larvanya ini dia bener-bener ini mulutnya bukan ini mulutnya ini mulutnya keluar dari sini ya oke ada juga yang namanya cepalo kordata nah nah ini mulutnya ini mulutnya dan ini ada tentakel-tentakel yang membantu dia untuk makan nah biasanya ini dia ada di dalam berenang-berenang berenang-berenang ataupun dia bisa sebagai parasit ya parasit di hewan-hewan lain contohnya itu amfiosus sebenernya banyak nih contohnya kok gak salah lamprey gak salah ya mirip-mirip juga nih sama lamprey nah ini amfiosus coba kita tengok lamprey ya ah ini lamprey beda ya mirip sih mirip tapi sama mirip tapi beda nah kalau ini dia emang parasit ya dia bisa lengket nah ini giginya hmm giginya bisa lengket nih kalau ada giginya banyak tajam-tajam dia bisa nempel di inangnya besar juga nih ya lamprey ini antun pernah lihat ini gak sih ini kalau ngisap dia seperti ini halo kok sepi ya ada yang ngomong ada pertanyaan teman masalah hewan-hewan seperti ini ini kayak belut di sini ramprey ini nah ini kalau misalnya amfiosus tadi bagian cepal kordata ya lalu namanya subfilm vertebrata vertebrata ini adalah hewan-hewan yang mempunyai tulang belakang ya agnata agnata yaitu hewan yang tidak bertahun ini dia agnata ataupun disebut hewan tidak berahang itu yang tadi lamprey ya nah memiliki notokor nah kan mirip-mirip kan dia milik notokor juga makanya dia bentuknya mirip selang kan bertulang rawan dia misalnya gini bertulang rawan yang memiliki nama notokor ini dia seperti kayak penyokong penyokong tubuhnya seperti kalau mirip-mirip bentuknya mirip kalau misalnya antum motong cumi-cumi nah nanti antum ada namanya kayak plastik plastik di bagian badannya antum tau gak pernah gak motong cumi-cumi atau merhatiin umi antum motong cumi-cumi yang masih utuh terus dipotong kayak ada organ kayak bening plastik gitu tau gak antum pernah lihat gak sih siapa yang pernah lihat siapa itu oh si rapi ya pernah ya rapi ya itu dia seperti itu dia nah seperti itu tapi bukan seperti itu ya mirip-mirip lah kalau juga yang ini hertibata itu namanya kondrikties nah itu atau hewan yang bertulang rawan ada juga namanya ostichies nah ini ikan yang bertulang keras nah maksudnya itu yang mana ikan bertulang rawan itu ikan yang tulangnya bisa dimakan kayak ikan pari nah ikan pari kan untuk makan tuh tulang-tulangnya ada juga nah ikan hiu nah ikan hiu juga bukan tulang keras dia rumpanya dia tulang rawan ya nah kalau yang ostichies yang tulang keras itu ya kayak ikan biasa yang ada tulangnya kayak ikan dencis ikan emas dan lain-lain itu disebut dengan ikan bertulang keras ya ada juga amphibia reptil alves mamalia nah itu jenis-jenis dari subfilm vertebrata nah ada yang mau bertanya gak saya tahu ini tentang hewan tentang hewan-hewan nanti mana mau tanya tentang hewan kalau ada dulu ya waktu kuliah gak dari kuliah dari kecil dulu di tv itu setiap jam 7 malam ada namanya film dokumenter nah film dokumenternya itu seperti kayak national geographic sekarang kan bisa tuh sekarang nasional geographic kan dulu gratis dia national geographic nya jadi suka kalian kayak liat singa misalnya nyari mangsa atau tentang hewan-hewan laut di sungai hewan-hewan di sungai hewan-hewan di amazon anda suka kali terbawa dia sampai anda dewasa juga nah kebetulan anda kuliahnya di biologi dan anda suka banget yang namanya yang berhubungan dengan hewan tapi kalau mesti tumbuhan sih tahu cuma gak terlalu banyak tahu lah dibandingkan dengan hewan tapi tentu aja masih banyak juga yang lebih expert daripada anda terus anda lebih fokus lagi dulu kebagian serangga serangga itu masuk hewan-hewan juga itu ya kan jadi anda dulu suka namanya belajar entomologi namanya ya itu dia kayak keren lah itu kalau misalnya belajar belajar biologi ya daripada kawan-kawan yang dari matematika apanya integral aja rumus-rumus matematika aja ada lagi yang fisika alat-alat elektronik listrik segala macam kalau anda kimia bawa kimia lah bawa larutan ini larutan itu campur sana campur sini kalau biologi bawa hewan bunuh-bunuh hewan kerjanya jalan-jalan ke hutan aja jalan ke laut jalan ke sungai kalau orang itu disitu aja itu enaknya ya tapi ya setiap jurusan mempunyai kelebihannya masing-masing ya mungkin ada suka dia emang suka matematika dia suka disitu emang suka dia fisika suka-suka dia merakit-rakit suka dia kimia suka dia campur-campur yang tiba-tiba meledak gitu oke nah ada yang mau ditanya kak sejauh ini bisa ada yang nanya sih tanya dong ayo dong tanya peran kingdom animal bagi hidupan itu sangat sangat berpengaruh sangat berpengaruh contohnya kayak penyerbukan misalnya nih kita nih semuanya tergan semuanya nyatu bersambung dari antara A sampai Z dari Z ke A lagi itu semuanya nyatu contohnya ada kupu-kupu nyerbuk ya kupu-kupu ini dia menyerbuk dia ambil madu di bunga ya kan ngambil madu di bunga lalu dia tempat yang lain terlebih di tempat yang lain terjadilah penyerbukan antara bunga tersebut si kupu-kupunya pun dapat madu kan dari situ alhasil kalau misalnya banyak penyerbukannya berarti tumbuhan makin banyak kan ya kan tumbuhan makin banyak tumbuhan bunga-bunga juga makin banyak enggak pun hanya dia berbuah ada buahan juga buah-buahan itu tumbuhan yang lain lah itu tumbuhan lah ya kan jadi banyak tumbuhannya jadi kalau misalnya banyak tumbuhan apa yang terjadi kalau ada banyak tumbuhan Rashid apa yang terjadi kalau misalnya banyak udah banyak tumbuhan kita Rashid apa yang terjadi Rashid udah AFK nih si Rashid Amar apa yang terjadi Amar kalau misalnya banyak nih tumbuhan-tumbuhan yang ada di bumi di lingkungan kita apa yang terjadi tahu enggak Amar saya enggak dengar apa enggak tahu Aidil Raffi 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 udara lebih segar kalau udara yang lebih segar terus apa yang terjadi kalau udara segar berarti semua malah hidup kan jadi lebih banyak populasinya kan jadi enggak sesak nafasnya terus hewan-hewan herbivora pun dia makan bisa dengan leluasa enggak gampang enggak enggak susah lagi dia mencari makan terus kalau misalnya hewan herbivora yang banyak dia itu makan berarti dia itu banyak nanti populasinya ya kan berkemangbiak lah jadi kalau misalnya berkemangbiak lebih bagus lah lagi nanti predator untuk makan dia banyak makanannya contohnya juga kita mengambil makanan makan hewan herbivora pun bisa lebih gampang terus setelah mereka meninggal terdekomposi atau terurai di tanah sangat jadi bagus untuk tanah jadi subur jadi sebenarnya itu tanah kuburan itu kalau misalnya awal itu sebenarnya subur sih nanam apa pun mungkin bisa tumbuh di situ mungkin ya kita belum tahu ada yang mau coba nanam pakai tanah kuburan subur loh novel mau gak novel boleh kalau secara harfiahnya secara logikanya kalau menurut Anda sih gak masalah antum siapa yang tahu kalau misalnya di rumah antum itu dulu gak ada tempat kuburan lah misalnya gak ada tempat mayat di situ entah mungkin masa penjajahan Jepang atau masa perang-perang dulu di situ ada mayat terus ada tengkorak terus tengkoraknya udah gak nampak lagi udah hilang gitu kan siapa yang tahu ya kan tak mungkin di sekolah kita ini pun juga ada kita gak tahu yang penting gak ada itu nampak kita kan gitu insyaallah insyaallah aman ya ada meniat ideal atau nanti oh anak mau bertani loh apa suaranya kurang deras ya oh iya aduh anak gak tahu gak tahu pula nih caranya ini operatornya lagi pergi pula oke lah ya waktu kebutuhan untuk kita juga udah habis insyaallah kita lanjutkan lagi ya tentang peran-peran animalia untuk kehidupan ya nah anak harap yang antum masih banyak tugas ada tugasnya sama anak atau utang-utang antum belum untuk selesaikan sama anak itu mulai tugas atau penujian praktek ataupun ada yang gak ujian disini biologi kemarin datanya juga udah nakasih tuh sama sriksan ya jadi kalau misalnya antum gak ngumpul tugas juga ke anak anak gak bisa ngasih nilai ya tetap anak kasih nol karena antum gak ngumpul oke nah itu aja jadi kalau misalnya ada tugas segera selesaikan jadi kita antum bisa dapet nilainya lah ya oke berkawal semoga bermanfaat untuk antum semua jazakallah untuk antum yang sudah berhadir ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh